Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel Zeka Tanaman Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menanam labu siam Labu siam adalah tanaman rambat parennial yang menghasilkan buah berbentuk pir dan mirip labu Labu siam mudah ditanam di sebagian besar lingkungan Tetapi tumbuh subur di daerah beriklim tropis Untuk memulainya, tanamlah kecambah dari buah labu pada akhir musim hujan Setelah bertunas, bawalah ke tempat terang yang mendapatkan banyak paparan sinar matahari di luar ruangan Jaga jangan sampai tanah mengering dan siapkan turus atau ajir untuk menyangga selur-selurnya Labu siam akan mulai berbuah setelah usia 4 bulan dan Anda sudah bisa memanen buah dari kerja keras selama ini Cara menanamnya adalah yang pertama membuat kecambah labu siam 1. Buat kecambah Buat kecambah dari buah yang sehat dan sudah tua Pilih buah yang keras, hijau, dan berpermukaan halus Buah labu harus bebas dari kerutan, penyok, atau cacat Buah yang lebih besar dan sudah tua adalah pilihan terbaik karena buah yang kecil dan belum matang hanya akan membusuk alih-alih bertunas Anda bisa menemukan buah labu siam dengan mudah di warung sayuran atau toserba terdekat Biji labu siam sulit dipisahkan dari daging buah dan biasanya tidak dijual secara terpisah Tetapi mungkin Anda bisa membelinya di internet 2. Letakkan buah dengan posisi miring di dalam wadah pulisi tanah Isilah wadah berukuran sekitar 4 liter dengan tanah siap tanam Lalu buat lubang kecil di tengahnya untuk meletakkan labu siam Posisikan labu secara miring dengan bagian bawah buah berada di atas permukaan tanah Dan membentuk sudut 45 derajat Sementara tangkainya terkubur di dalam tanah Kubur labu siam, tetapi pastikan ujung bawah labu masih terlihat di atas permukaan Ketiga, letakkan wadah di tempat yang hangat dan kering Cari tempat yang gelap dan berventilasi bagus untuk menyimpan labu hingga berkecambah Kalau memungkinkan, jaga suhu antara 27-29 derajat celcius Siram sekali-kali atau saat tanah benar-benar kering Tunas akan muncul sekitar 1 bulan kemudian Dapur kering, kolong wastevel, atau lemari dengan pintu terbuka Adalah tempat yang bagus untuk membuat kecambah labu siam Sekian pembahasan dari saya mengenai cara menanam labu siam Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa like, komen, subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh